Dilapor kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Oh, Republik Indonesia Presiden Soekarno, sekarang sudah gak ada artinya. Gua adalah orang yang mau dengar, gak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri, tanpa saya bisa berkapal pada saudara-saudara. Nama Republik Indonesia begitu tingginya sebagai masyarakat dari para umat manusia di dunia ini, terutama kali di dalam kalangan New Emerging Forces. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia. Bahwa dunia menerima, merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Kuala Lumpur berkata, Enggak, Republik Indonesia sekarang sudah jatuh, dia punya nama, gak ada orang lagi yang mendengarkan Republik Indonesia, gak ada orang lagi yang mendengarkan Presiden Soekarno. Apa benar demikian, saudara-saudara? Malah saya pantau kepada Kuala Lumpur, pantau kepada Malaysia, Hei, engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat manusia? Apa konsepsi yang engkau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya? Atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang engkau keluarkan? Republik Indonesia tegak mengeluarkan konteks, Pancasila, Maniho Ujek, Berdikari, Tri Bakti, Masakom, dan ini semuanya, saudara-saudara, saya lihat dikair, Who do dikagumi oleh rakyat di sana? Berdikari. Ibu Habis sudah saya katakan, bahwa justru di Afrika, saudara-saudara, mereka berkata, perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations, but the ability to stand on our own feet. mereka orang Afrika dan orang Masyid berkata, it ring, it ring through Africa. Ring itu artinya, menggelegar seperti blebek, mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula, kalau saya berkata, beberapa tahun yang lalu, go to hell with your age. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it ring through Africa. Saya tanya sekarang kepada Malaysia, apa? Apa suaramu yang membuat rakyat-rakyat di lain negara merasa kering, merasa menggelegar? Tidak ada. Malaysia adalah satu negara, saya boleh dinamakan negara, tanpa konsepsi. Satu negara tanpa ideologi. Satu negara yang total menghukum. Pak Kentibori sudah saya katakan, satu negara yang diadakan untuk overbote the Chinese element in Malaysia. To overbote, mengalah setemkan rakyat di sana yang asal dari Tiongkua. kita lakukan dengan rakyat yang asal Melayu. Kita tidak, saudara-saudara. Kita adalah satu negara yang mempunyai ide, mempunyai ajaran, mempunyai agama, sebab kalau dikatakan agama tidak boleh. Memang tidak boleh. Ambil. Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai manipul ujit, memberikan manipul ujit kepada dunia. Indonesia mempunyai serifakti, memberikan serifakti kepada dunia. Indonesia mempunyai nasakom, memberikan nasakom kepada dunia. Indonesia mempunyai berdikari, memberikan ide berdikari kepada dunia.